Kenaikan harga beras di Namlea tembus Rp2.000 per kilogram. Harga beras jenis premium dan medium di Kabupaten Pulau Buru mengalami kenaikan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram pada penjualan di sejumlah pusat perbelanjaan dalam kota Namlea. Ibu Mastia, salah satu penjual beras dalam kota Namlea yang sempat diwancarai tim reporter Damas Media Group, Sofian Muhammadiyah, mengakui adanya terjadi kenaikan harga beras di tingkat pengecar, di mana kenaikan pada kisaran Rp1.000 per kilogram hingga Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis beras, baik medium maupun premium. Hal ini dikarenakan naiknya harga beras di seluruh Indonesia sehingga berdampak ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Pulau Buru. Selain itu juga stok padi di sentra produksi pertanian Kabupaten Buru mulai berkurang akibat dampak cuaca. Saat ini kenaikan harga beras jenis medium selisih Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan untuk harga beras lokal ukuran Rp50.000 saat ini sebesar Rp660.000 dari sebelumnya Rp560.000. Sementara itu untuk beras jenis premium turut mengalami kenaikan di kisaran Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp17.000 per kilogram naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Diakuinya, selain kenaikan harga beras, sejumlah kebutuhan pokok lain juga merangkak naik. Hal ini biasanya terjadi pada setiap momen menuju hari besar keagamaan. Salah satunya jelang memasuki bulan suci Ramadan. Kalau untuk kenaikan harga beras sekarang naik Rp1.000 saja Rp14.000 per kilogram. Rp15.000? Sebelumnya berapa? Sebelumnya karena Rp13.000. Rp13.000, sekarang naik Rp14.000. Kenaikan harga beras itu faktor apa? Karena faktor alam, karena kan beras ini bagaimana menaik karena keadaan air itu. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras dan gula pasir di seluruh Indonesia memberikan dampak bagi masyarakat di Provinsi Meluku termasuk di Kabupaten Peloburu yang juga mengalami kenaikan harga. Baik itu beras maupun gula dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Terima kasih telah menonton!